Pemirsa sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat pada minggu sore waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo di negeri Paman Sam ini merupakan satu dari rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri setelah dari Beijing, China. Presiden Prabowo Subianto disambut oleh sejumlah pejabat tinggi di antaranya Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lagdir, Kuai KBRI Washington DC, Ibagusma Dibimantara, atasnya pertahanan KBRI Washington DC, Marsikal pertama TNI Wisoko Ariwibowo, Korfung Protkons KBRI Washington DC, Gustav Ferdinandus, dan Acting Chief of Protocol Ethan Rosenwick. Prabowo juga disambut oleh antusiasme ratusan warga Indonesia yang tinggal di Amerika, seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu-ibu diaspora, serta keluarga mereka. Ada pun riuh para mahasiswa yang paling atusias juga terdengar memanggil nama Prabowo ketika tiba di lobi hotel tempat menginap selama di Amerika Serikat. Prabowo kemudian menghampiri mereka untuk menyelami satu persatu dan juga sempat berbincang serta melayani foto bersama. Para mahasiswa itu mengaku sangat tegang ketika pertama kali bisa bertatap muka langsung dengan Prabowo. Bella, yang merupakan mahasiswi program Master Strategy Cyber Security and Intelligence dari Johns Hopkins University, berharap dengan lawatan Prabowo dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat bisa lebih memperkuat penanganan urusan cyber dan pertahanan Indonesia. Cukup menegangkan ya, menunggu Pak Prabowo untuk pertama kali melihat Pak Prabowo, karena kami sudah di US statusnya pada saat pelantikan Pak Prabowo. Mungkin karena aku di bidang cyber security, jadi ini Pak Prabowo juga dari backgroundnya juga pertahanan militer dan juga sekarang fokus kepada salah satunya adalah keamanan cyber. Harapannya adalah keamanan cyber Indonesia bisa jadi jauh lebih baik lagi. Jadi kita bisa men-tackle tata kelola dengan lebih baik lagi di urusan keamanan cyber. Ada pun mahasiswa lainnya, Zudika Siahaan dari universitas yang sama, yaitu Johns Hopkins University dari program PhD in Electrical Engineering, mengaku sangat antusias meski menunggu cukup lama. Udah lama juga nunggunya, tadi sekitar jam 3 sore mulainya, tapi Pak Prabowo datang sekitar jam setengah 6. Jadi sekitar 2 jam kita semangat nunggunya sampai Pak Presiden datang, masih sempat minta foto-foto juga, perhatian ke pendidikan. Mungkin beberapa goal besar yang bisa kita impikan, ya mungkin beberapa tahun ke depan Pak Prabowo bisa mempersiapkan pendidikan sehingga nanti kelak Indonesia bisa punya Nobel Prize winner, punya Oscar winner, juga timnas kita bisa pil dunia, dan sebagainya. Jadi kayak kita bisa lebih kompetitif di kancah internasional untuk pencapaian-pencapaian yang bisa dinotis oleh negara lain. Begitu juga dengan Muhammad Yusuf Atarik Azov dari Johns Hopkins University, program Master of Science in Biotechnology, mengaku senang bisa melihat Prabowo datang dengan sehat dan selamat. Yusuf yang sedang mengenyam pendidikan di bidang riset itu berharap ke depan semakin banyak orang-orang Indonesia di bidang riset. Sekali bisa menyambut Pak Prabowo di Amerika Serikat. Alhamdulillah Pak Prabowo sampai dengan selamat, sehat dan selamat. Karena saya di bidang riset, saya berharap semoga tenaga riset di Indonesia bisa lebih maju, dan semoga orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, khususnya di bidang riset, life sciences dan biotechnology, bisa lebih ditinggalkan lagi.